Halo Sagittarius, selamat datang di Frini Motoro Channel. Apa kabar Sagittarius? Semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan yang makuasa majak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Ini adalah tentang makna pertanda dari semesta yang datang kepadamu ya. Kita lihat pertandanya itu apa dan kita lihat juga maknanya. Nah Sagittarius tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok ya. Disarankan kamu ke personal reading kalau mau lebih detail di mana nomor WhatsAppnya itu banyak lewat. Nah, kamu tinggal kirim pesan untuk menunggu jadwal kapan dibacainnya. Nah, kalau voice note rata-rata hari itu juga. Kalau untuk video call sama voice call, janjian ya di mana kita, aku sama kamu ada waktu. Oke, bismillah untuk Sagittarius, Sun, Moon, and Rising. Maka pertanda yang datang kepadamu. Ada di Emperor, oke. Tiga-tiganya mau keluar ya. Ada tujuh tong, tujuh pol ya. Oh, ada tujuh pedang, oke. Ada di Hero Fund, and then ada enam biala. Oke, oke, oke. Oke, lovelies. Yang aku lihat di sini ya, salah satu pertanda yang datang ke kamu, ada suatu peristiwa di mana itu nggak ngenakin banget gitu loh peristiwanya. Ada suatu pengkhianatan yang terjadi di hidupmu. Kamu harus melewati suatu ujian kehidupan ini. Karena apa? Kamu minta kekuatan. Tuhan ngasih ujian. Pastinya namanya ujian Tuhan, nggak mungkin kamu diberi suatu ujian yang kamu nggak bisa melewatinya. Kamu pasti bisa melewatinya. Itu yang aku lihat ya. Kamu minta cinta, Tuhan ngasih ujian di suatu hubungan cinta. Di mana di situ kamu belajar mencintai diri sendiri dan menjadi utuh. Ketika kamu utuh, kamu bisa merasakan cinta dan memberikan cinta. Dan kamu bisa meminta cinta yang sesuai dengan apa yang kamu punya gitu loh. Karena kamu udah utuh. Kamu tidak mengandalkan. Kalau kamu punya kekasih, kamu bahagia. Enggak, karena kamu udah utuh, kamu bahagia sendiri. Itu yang aku lihat di sini. Berat memang ujiannya, tapi itu untukmu. Karena seperti digambarkan di sini, ada di hierofan. Kamu udah punya kunci kehidupan. Kunci mendapatkan cinta. You have to love yourself. Kamu harus punya cinta untukmu. Harus punya self-respect untukmu. Itu yang aku lihat. Karena ke depan kamu akan kokoh. Seperti digambarkan di emperor ini. Seperti juga digambarkan. Nempiala ini. Kamu akan kokoh. Itu maknanya. Pertandanya yang aku lihat ya. Ya itu tadi. Ada suatu pengkhianatan. Aku rasa dari pengkhianatan ini. Kamu berubah. Dengan. Tidak kamu sadari. Menjadi orang yang lebih bijak. Dari proses tersebut. Aku rasa kamu jadi lebih. Mendengarkan kata hati. Lebih bisa mendengarkan kata hati. Karena apa? Intuisi-mu udah mulai terasa. Udah mulai sensitif. Kamu bisa melihat pertanda-pertanda datang itu. Misalnya. Kalau kamu jalan. Tentu ada. Apa ya. Misalnya daun jatuh. Tapi kamu merasa ini daun jatuh. Kayak ada maknanya. Kayak Tuhan tuh ngasih pertanda. Bahwa kamu baik-baik saja. Mungkin gak daun jatuh. Koin lah. Melihat capung. Atau burung. Dan kepukul masuk ke rumahmu. Yang kamu merasa. Ada yang nengokin. Leluhurmu. Atau spirit guidemu. Yang menandakan. Bahwa Tuhan akan. Bahwa Tuhan akan. Memberikan kehidupan ke kamu. Dan kamu akan baik-baik saja. Gitu yang aku lihat. Walaupun cobaannya. Seperti digambarkan. Tujuh pedang. Ada satu penganatan. Ya. Ada delapan koin disini. Dimana aku rasa. Maknanya. Adalah. Kamu akan punya suatu kestabilan. Terutama di materimu. Terutama di finansial atau karirmu. Karena aku lihat. Ketika kamu jadi. Anda jadi hero fun. Seseorang yang bijak. Seseorang yang. Udah punya pengalaman kehidupan. Ya. Kamu seperti digambarkan. The emperor. Sama 6 piala ini. Dimana ini tentang. Pohon yang sepertinya kokoh. Pohon seperti ini. Orang banyak berteduh men. Banyak berteduh. Buru juga membuat sarang disini. Artinya. Nanti kamu kayak. Jadi apa ya. Mercusuar. Bagi orang-orang yang pernah tersesat. Seperti kamu. Itu salah satu misi. Sepertinya malah ya. Oke. Sekarang aku akan lihat. Klarifikasinya ya. Untuk para sagitaris. Night of Cups. Night of Cups. Hangman. Oh my God. The emperor gak mau sampai dua kali. Seven of one. Oh my God. The hero funnya juga dua kali. Kenceng banget bahwa kamu akan menjadi. Seseorang yang. Bijak. Yang akan jadi. Kayak mercusuar. Gitu lah. Obor. Bagi orang yang pernah tersesat. Seperti kamu. Menjadi contoh. Walaupun mungkin kamu gak ngasih. Petuah ke mereka. Tapi dengan lihat contoh. Kamu bangkit dari suatu kesulitan. Dari suatu pengkhianatan. Dan kamu berdiri kokoh. Itu udah menjadi suatu motivasi. Karena kamu apa. Disini juga aku lihat ada The Hangman. Karena kamu melihat segala sesuatu jadi beda. Melihat uang. Beda. Melihat cinta. Juga beda. Melihat karir beda. Kamu melihat itu lebih banyak. Tentang cinta. Cinta tentang kehidupan. Cinta tentang alam semesta. Itu yang aku lihat disini. Nah seperti aku lihat disini. Salah satu makna pertandanya. Dari pengkhianatan ini. Aku sih lihat ada suatu kedatangan cinta. Yang gimana? Cinta ini bisa dimungkinkan. Cinta yang benar untukmu. Gitu. Bukan cinta yang menguras enerjimu. Bukan cinta yang menguras materimu. Cinta yang sama-sama tulus. Gitu. Ya. Oke. Oke. Ada tujuh tongkat disini. Yang artinya kamu ke depan. Namanya kehidupan naik turun naik turun. Walaupun kamu udah pernah mengalami suatu kesulitan seperti ini. Bukan berarti ke depan gak ada kesulitan ini. Tapi. Karena kamu udah dewasa. Karena kamu udah kokoh. Kesulitan itu bisa kamu hadapi. Makanya kamu menjadi obor. Kepada orang-orang yang pernah punya kesulitan. Kamu terus berjuang. Seperti itu. Ya. Ada tujuh tongkat. Kamu menjadi sosok yang kuat. Gitu loh. Yang aku lihat disini. Tantang menyerah. Itu untuk para Sagittarius. Maknanya banyak banget. Kalau aku lihat disini ya. Kestabilan. Kedewasaan. Kebijakan. Wisdom yang kamu dapatkan. Kekokohan. Dan cinta. Gitu. Untuk para Sagittarius yang aku lihat disini. Kunci kehidupan. Sudah kamu dapatkan. Dan itu akan kamu gunakan untuk hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang. Tentang cinta. Gitu. It's all about love. Love is all about ya. Makasih banyak ya. Sagittarius sudah nonton. Kasih love. Kasih jempol. Bye. Bye. Sampai jumpa.